Asismennya JN Jeffrey Nicole kemarin sudah terjawab dari BNNP disetujui untuk dilakukan rehabilitasi, ditujukan kepada tempat rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan kami Resnarkoba Jakarta Selatan memohon kepada RSKO untuk menerima permohonan yang diberikan kepada Nicole untuk menerima JN untuk melakukan rehabilitasi di sana keadaan Jeffrey baik, sehat dan terlihat lebih fresh terlihat sekali Jeffrey Nicole sudah terlihat mentalnya bisa menerima keadaan dia untuk melakukan rehabilitasi di RSKO pendapat aku sih ya bagus sih maksudnya dalam arti kayak itu kan tempat juga gak jelek juga itu memang tempat buat mengobati orang ya kalau menurut aku sih ya Nicole untuk menjalani rehabilitasi sih memang sangat bagus banget gitu dan pastinya bermanfaat lah positif lah nantinya gitu kalau misalnya dari kejaksaan nanti dikatakan pada hasil berkasnya sudah lengkap untuk dilaksanakan P21 ya kita menunggu untuk pemberangkatan untuk tahap duanya kita diberangkatkan ke kejaksaan untuk lakukan persidangan kalau di pasal 111 itu bisa minimalnya 4 tahun sampai 12 tahun tapi kalau keputusan nanti ke depan dari kejaksaan itu ada keputusan untuk 127 yang dikedepankan ya tergantung dari pihak kejaksaan ya nanti konisnya berapa tahun nanti kita lihat yang pastinya buat Nicole yang pastinya kita support banget dalam arti kayak walaupun mungkin kita gak banyak bisa ngasih lu sesuatu atau gimana tapi yang pasti dari segi doa dan kita juga gak akan mengadestimate lu walaupun lu nanti ke depannya udah kembali lagi ya kita tidak akan mengungkit kisah lama atau kita tidak akan membahas tentang masalah dan kekilapan lu pokoknya dari gue sendiri satu tergelincir bukan artinya terjatuh oke Jeffrey Nicole semangat sarangnya ya aku kenal Nicole tuh berawal dari satu film bareng ya dari situ awal kenalnya anaknya tuh juga baik banget dalam arti kayak orangnya juga pendiem anaknya juga gak neko-neko gitu waktu beritanya terkuak itu pun juga gue ampe whatsappin kayak PH kita yang pernah menaungin kita dulu ampe kayak, Nicole kenapa, Nicole kenapa gitu ampe sempet nanyain Kathleen juga kan Kathleen temen main aku juga, Kathleen Handerman juga terus kayak tiba-tiba kenapa, kenapa gitu loh sampe akhirnya aku gak tau ternyata Nicole ibaratnya, ibaratnya katanya hilaf lah dengan kejadian itu gitu dari surat cinta untuk Starla itu kayak 2017 ya empe 2018, 2017 lah udah lama kenal Jeffrey cuma dalam arti kayak sekarang-sekarang ini tuh lebih ke lebih ke lebih deketnya gara-gara film bareng waktu itu tapi sebenernya tuh temen-temen udah lama juga gitu jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya selamat menikmati